Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama aku di channel update informasi bersama Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan pelanggan mobilnya itu L300 Yang mana penyakitnya, yaitu mobilnya itu tidak bisa dibuka dari dalam Nah, ini mobilnya teman-teman, dibuka dari luar itu bisa, gampang Tapi dibuka dari dalam itu sangat tidak bisa Benar-benar tidak bisa, dan ini sudah di teko-teko ya teman-teman Sudah di teko-teko, tapi tidak bisa Seperti video saya kemarin itu, kalau sudah di teko-teko tidak bisa Berarti yang rusak adalah door locknya Oke teman-teman, langsung kita bongkar door locknya dulu ya Biar teman-teman tahu bagaimana cara men-service door lock Biar bisa dibuka dari dalam Jadi buat teman-teman, kalau pintunya itu tidak bisa dibuka dari dalam Itu tidak hanya cuma di teko ya teman-teman, tapi diperbaiki door locknya Kecuali pintu mobilnya atau door locknya masih bagus, nah itu di teko masih bisa Tapi kalau door locknya sudah rusak, door locknya sudah error, maka kita kok seberapa tekoan pun tetap tidak bisa terbuka ya teman-teman Oke teman-teman, kita bungkar dulu door locknya, baru kita berbagi Ikuti terus ya teman-teman, dan jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe ya Biar teman-teman itu tidak ketinggalan video saya yang mana mengenai mungkin pas besok itu mengenai masalah yang teman-teman alami gitu Contoh power window, nah mungkin disitu teman-teman bisa melihat video saya Nah disini saya coba ya teman-teman, jadi saya coba pakai tangan untuk tidak bisa Jadi berhenti memang door locknya Oke teman-teman, kita lewatkan door locknya dulu, nanti kita permaiki Oke 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 dan ini penampakan downloadnya ya teman-teman jadi nah ini ini kocak temen teman-teman ini penyebab utama tidak bisa dibuka dari dalam ini nah ini nih kocak teman-teman ya ini kocak ini enggak boleh kocak ya teman-teman jadi harus sepan ini enggak boleh kecak nah ini ini harus kita perbaiki Oke kita ke tempat perbaikan dari sini udah di tempat perbaikan teman-teman kita bongkar dulu downloadnya ya biar teman-teman tahu apa yang harus kita benerin apa yang harus kita kerjakan biar download ini bisa membuka dari dalam dengan lancar dengan enak dengan lembut ya eh lepaskan semuanya nah disini buat teman-teman jangan pernah ngasih setimpet setimpet ya kasih oli aja atau semprot semprot timing cincen gitu jangan sampai dikasihnya akhirnya kayak gini nih kalau dikasih timpet jadi kayak tanah lihat temen-temen jadi jadi tanah lihat ya nempel kalian nempel terus kayak gini dan akhirnya malah kotor dan menghambat pergerakan jorlok nah ini gua sampai kayak gini teman-teman jadi emang-emang ya di malah menggumpal jadi kotoran usahakan kalian pakai oli atau pakai timing cincen ya yang sempat-sempat besi dulu loh teman-teman disini kan oblak ya ini oblak banget ya caranya gimana kalian pukul di bagian sini nah ini kalian kalian pukul intinya itu kalian pepetkan ya disitu ada sisa-sisa rongga nah itu dipepetkan dipepetkan kalian pukul sampai mepet kalau ini door door lock or itu enak temen tinggal dipukul udah mepet lagi ya tapi kalau imitasi aduh nggak bakalan bisa lembut harus di nggak tahu pokoknya harus di akal-akal kalau imitasi kalau originalnya tinggal dipukul gini ya udah sepan sendiri teman-teman udah nempel sendiri nggak perlu dilas ya Nah kalau pancangan tinggal dikendorin nah diginiin biar nanti bisa berjalan lancar nah udah sepan ya udah sepan tidak oblak lagi nah dan sisa pukulan ini saya gerinta biar nanti tidak mengambat maksudnya plastik pada bagian ini Hai setelah itu kita pasang ini teman-teman kita pasang plastiknya nah biar maksudnya lancar kemudian kita pasangkan ini pengaitnya nih nah kemudian kita pasang pernya nah ini udah lancar ya teman-teman kalau udah lancar kita pasang pernya oke kemudian ntar teman-teman saya kasih oli dulu karena disini udah banyak banget timpet jadi kotor banget jadi kita kasih oli biar pergerakan lancar ya oke pasangkan satunya pengait satunya di bagian sini dan ini kita pasang nah gitu Hai kita pasang dan kita pasang lautnya ada baut kecil ya ukuran 6 walaupun nggak salah ini kita kencangkan hai 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 oke kita oli-oli dulu yang bagian karat-karatan hai 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 oke setelah itu kita coba kita lancar-lancarkan nah ini bagian luar temen oke kita coba temennya bagian luar ya temen ini bagian luar Hai nah ini ada penghalang kalau bagian luar itu ada penghalang biar tidak terlalu ke atas itu kita grinda aja temen-temen kita grinda biar eh lebih ke atas ya biar asnya itu lebih ke atas nah biar nah biar los ke atas ya biar ada set semacam setelan barulah Oke kita coba dan kita tarik dari di dalam dan Alhamdulillah udah bisa tak klikkan lagi agar ngunci Oke udah bisa langsung aja kita pasang temen-temen kita pasang dodoknya kemudian kita coba pasang dulu ya enak selamat menikmati selamat menikmati oke setelah semuanya terpasang khusus bagian yang ender dari dalam ini kan kawatnya udah di teko-toko ya teman-teman kita kembalikan dulu ke setelan pabrik kita luruskan dulu ya biar tidak neko-neko nah ini kita kembalikan ke setelan pabrik dulu kita luruskan dulu nah kemudian kita coba kita coba apakah banyak sisa kepanjangan kawatnya atau enggak nah ini kepanjangan nah ini kepanjangan kemudian daripada saya neko yang terlalu banyak saya putus saja yang bagian tekoan nah disini ada cenilan ya cenilan untuk masuk ke bagian jorok ini saya putus saja terus saya buatin cenilan baru biar ibaratnya itu kawatnya itu jadi pendek sedikit nah kemudian kita coba dan disini saya ukur masih kepanjangan sedikit ya masih kepanjangan sedikit maka kita teko sedikit sesuai setelan pabrik ya jadi tidak neko-neko ngawur ya tapi neko-neko itu sesuai setelan pabrik juga jadi neko-neko itu membentuk uruf Z nah ini kan masih panjang sedikit ya nah neko-neko ini jadi membentuk uruf uruf Z ya jadi nah ini kan enak jadi kita teko nah itu membentuk uruf Z nah kemudian kita coba kita kunci kita buka dan bisa oke kita coba sekarang pakai joroknya buka dan bisa kita tutup buka dan bisa nah bisa kan teman-teman kita coba dan masih bisa buat kunci oke kita teko sedikit lagi biar mantep membentuk uruf Z oke kemudian kita turunkan kacanya dan kita coba oke teman-teman dan berhasil ya teman-teman jadi sudah sukses sudah lancar oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih sudah support channel saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga video ini bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati